Pemirsa pemerintah kota Jambi akan kembali mengadakan kerjasama dengan negara Denmark dalam penanggulangan sampah di kota Jambi. Dalam hal ini pemerintah kota Jambi berencana akan membuat drive-thru pengambilan sampah di wilayah kota Jambi. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa saat ini Jek TV sudah beralih ke siaran digital. Dan Jek TV dapat dinikmati menggunakan televisi lama dengan menambahkan set-top box. Berita Jek TV juga dapat diakses melalui kanal Youtube resmi Jek TV. Akhir kata saya Claudia Permata Dinda pamit undur diri tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktifitas Jek TV Inspirasi Gito. Pemerintah kota Jambi selalu berupaya dalam penanggulangan sampah di kota Jambi. Salah satunya dengan melakukan upaya kerjasama dengan negara Denmark dalam mengatasi persoalan tersebut. Dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi Ardi menyampaikan bahwa pemerintah kota Jambi dan negara Denmark akan bekerjasama dalam pengelolaan sampah dengan melakukan bimbingan teknis. Dirinya juga mengatakan bahwa salah satu wujud nyata yang nantinya akan dibuat dari hasil kerjasama tersebut berupa drive-thru, di mana nantinya sampah tersebut akan dipisahkan secara langsung sesuai kontainer yang sudah tersedia. Pengelolaan sampah kita membuka peluang kerjasama dengan siapapun sepengetahuan pemerintah pusat. Salah satunya yaitu tadi sudah saya sampaikan bantuan dari KFW Jerman melalui Direkturat Jeneral Cipta Karya Kementerian PPUPR Republik Indonesia. Kemudian juga ada Waste to Energy yang dibantu dari UN Habitat, salah satu organisasi PBB yang concern terhadap pengelolaan lingkungan, di mana pengelolaan lingkungannya itu memanfaatkan sampah-sampah organik untuk dijadikan gas dan energi, jadi waste to energy. Terima kasih telah menonton!